Pak Yusuf, mau lihat pati saat ini, menurut saya pribadi Pak ya, itu ringsek. Menurut dari NU sendiri bagaimana nih? Jadi kita memandang pati kan secara utuh ya? Iya, utuh. Kita sebenarnya punya potensi yang cukup banyak pati. Baik secara maritim, kelautan, maupun secara pertanian. Oke. Tetapi selama ini memang kita ikut prihatin bahwa dua aspek itu, kelautan dan pertanian, belum menjadi satu ikon yang betul-betul dikembangkan oleh pati itu sendiri. Nah ini saya kira PR besarnya di situ. Karena kita kan punya slogan, bumi, minat, tani. Minat dan taninya itu selama ini kayaknya belum menonjol. Nah, buminya, kita lihat di Kendeng itu masih prihatin juga itu. Oke. Saya sebenarnya memang spesifik ke Kendeng ya. Saya mancing-mancing tapi jadikan bilang sendiri sampai kembang. Ya, artinya kita kan paham lah. Oke, realitas. Oke, realitas. Ini kan nggak jauh dari yang namanya kebijakan dari pemimpin kita, termasuk Bupati, Gubernur, sampai Presiden ya. Seberapa jauhkah penilaian jenengan? Atau sampai manakah penilaian jenengan ke pemimpin kita? Ya, kalau kita lihat itu masih apa ya, belum melihat kepentingan masyarakat kecil. Artinya kita melihat begini, kalau kepentingan masyarakat kecil kan menurut saya perlu ada gerakan yang kebijakan, berupa kebijakan yang masyarakat, yang berpihak pada, sebenarnya dua itu, Mina, Tani itu sudah rakyat kecil itu. Oke. Mina dan Tani itu sudah mengedepankan bagaimana nelayan bisa hidup dengan baik, sejahtera, kemudian pertanian juga bisa hidup dengan lebih sejahtera. Nah, itu yang harus diangkat itu menurut saya. Oke, kita sambung setelah maghrib Pak ya? Iya. Nanti kita sambungnya di mana ya? Di masjid mungkin ya? Ntuk Pak ya? Karena azan. Lanjut Pak ya, tiba-tiba sudah malam saja. Waktu itu kok cepat banget ya berjalan. Tidak terasa. Tadi bicara kendeng Pak ya? Bukan kendeng lah ya? Bukan kendeng ya? Kendeng ya? Kan pati saat ini, itu kan saya bilang tadi ya ringsek ya? Salah satunya yang membuat, apa namanya tadi saya bilang ringsek tadi kendeng lah ya. Ringsek tetapi masih bisa diperbaiki. Iya, bisa diperbaiki sebenarnya. Dibengkel ke. Dibengkel. Ormas itu langsung struktur kita sampai ke tingkat bawah. Oke. Sampai ke tingkat ranting di semua desa itu kita punya, punya apa namanya, struktur. Baik itu dari NU maupun banem-banemnya. Sehingga kita sering mendengar kelukesah mereka. Dan saya sendiri merasakan bahwa ketika warga NU yang merasakan satu masalah, maka itu berarti juga warga pati. Karena mayoritas warga pati itu ya warga NU. Dan ketika ada kemiskinan, misalkan di pati ini, ya otomatis warga NU banyak yang di situ. Nah ini kan menjadi problem yang langsung bisa kita dengarkan. Kelukesah mereka itu seringkali lebih sampai awal ke kita daripada mungkin ke pemerintah gitu ya. Karena kalau, apalagi yang jauh dari pusat pemerintah seperti di pegunungan Kendeng, yang petani-petani yang kekeringan sepanjang tahun gitu kan, yang akses menunggu tadah hujan untuk berjocok tanam. Nah ini kan banyak-banyak problem yang... Oke, banyak problem Pak ya. Yang belum selesai. Antisipasi apa Pak? Ini kan mau musim hujan ya. Ini saat ini jelas pada kekeringan, pada minta air gitu kan. NU jelas lah ya, setiap hari pasti bantu gitu ya. Antisipasi apa sih untuk nantinya, biar ini nggak terjadi lagi gitu ya. Kan jelas perlu penanganan yang maksimal lah. Ya kalau menurut saya perlu kebijakan yang integratif ya semuanya. Jadi tidak hanya kebijakan yang parsial. Kebijakan parsial itu maksudnya kebijakan yang hanya sifatnya sebagian menangani sebagian, tapi yang sebagian mengalami kerusakan. Satu contoh, kita mengantisipasi untuk musim penghujan dengan saluran jalur silu gonggo diperbaiki misalkan ya. Oke. Tetapi di sisi lain, kerusakan hutan tidak diperbaiki. Terus eksploistasi alam tidak dicegah. Nah ini kan menjadi problem, artinya parsial kebijakan yang harus integral. Kalau kita mengantisipasi datangnya banjir di musim penghujan, karena parti itu memang daerah yang dataran rendah ya, dekat dengan laut, maka otomatis ini harus dicegah pula dari mulai hulu ke hilirnya. Ini penyebabnya kemudian bagaimana penataannya yang menjadi masalah. Sudah pernah disampaikan, Mbak. Maksudnya, ini harus serius loh. Ini jelas ya, setiap tahun semakin parah. Betul. Dan sampai saat ini kan memang saya rasa belum ada penanganan yang maksimal. Ya, teman-teman sebenarnya seperti kita itu di NU itu sering menyampaikan berkali-kali, baik itu melalui forum-forum resmi di pemerintah ya, kita diminta datang ke publik kiring ketika dengan kelingkungan hidup, atau kemudian kita muslubang di masing-masing daerah. Kita sering menyampaikan itu. Melalui jalur-jalur aspirasi ke dewan-dewan kita, wakil-wakil kita, kita sampaikan. Dan semua sudah tahu semua. Hanya saja memang perubahan-perubahan yang masing-masing antar dinas, kedinasan itu mungkin jalur koordinasinya masih agak lamban kalau saya lihat. Kemudian yang kedua, itu tadi belum ada kebijakan dari pemerintah daerah yang sifatnya komprehensif. Jadi menyeluruh. Tidak hanya perbaikan jalan, misalkan ya, perbaikan jalan, tetapi yang menyebabkan jalan itu rusak, tidak dijegah. Kan bersama saja itu. Sama halnya dikendeng ini. Nah iya, sama saja dikendeng. Ketika banjir kita punya problem banjir, dulu itu saya sering, misalkan contoh di daerah Sukolilo, itu banyak ranting-ranting kita menyampaikan. Warga kita menyampaikan. Dulu itu, kayak ditambak romo Sinom Widodo, itu enggak pernah banjir sebandang seperti itu. Godoh, winong, itu enggak pernah terjadi banjir sebandang seperti itu. Nah, ini ternyata terjadi, merasakan. Apa efeknya? Ya, efeknya, ini masyarakat kan, yang sebenarnya tidak terkena dampak itu, terkena dampaknya. Ini berarti eksploitasinya melebihi dari apa yang diupayakan. Tahu nggak, upaya pencegahannya itu. Tapi gini ya Pak ya, masyarakat sendiri itu, untuk sadar dalam hal itu, itu kan minim Pak ya. Saya rasa minim ya. Ya, betul. Menanam kembali, atau membersihkan selokan, atau membersihkan sungai, justru malah masyarakat sendiri itu banyak loh, yang sekarang itu, tanaman yang sudah ditanam, semisal dari relawan, atau dari dinas, dicabut. Terus orang juga, banyak yang masih buang sampah di sungai. Peran, sebenarnya sih peran dari ulama lah ya. Ini sebenarnya harusnya sangat berfungsi loh Pak. Kita tahu, kebersihan adalah sebagian dari iman. Misalkan, buang sampah sebarangan itu juga harusnya, memang harus ada sosialisasi gitu. Yang saya lihat sih selama ini, hampir orang tidak sadar dalam hal itu. Ya, ini memang harus, saya katakan komprehensif itu tadi, tidak hanya up-down, tapi juga down-up. Artinya dari bawah juga harus dibangun, kesadaran masyarakat. Pemerintah sebaik apapun kebijakannya, kalau masyarakatnya tidak support, tidak sadar, ya sama saja kan. Artinya, ini dua-duanya harus digarap bareng. Nah, caranya bagaimana? Saya kira, melibatkan ormas, melibatkan ormas selanjutnya. Dan ini sekarang, saya kira sudah mulai, dimulai kayak pemerintah Pak Jokowi itu, kemarin, memberikan keleluasaan, menggandeng ormas, contohnya Natul Lama, dalam pengelolaan hutan sosial. Bagaimana itu, agar hutan sosial, benar-benar bisa efektif, untuk, apa namanya, menjaga kelestarian hutan, tapi di sisi lain, bisa menghasilkan kejahatan, untuk masyarakat sekitar hutan. Bukan untuk, dieksploitasi oleh, orang-orang tertentu, atau kelompok, tertentu. Nah, itu yang terjadi sekarang, di Pati ya. Kesedaran bersama, sebelumnya sih. Pemerintah, sama masyarakat, itu nggak sinkron. Serius. Jadi, saya juga pusing, sosialisasi kesana-sini, jadi, mereka kadang juga susah, terang-terangan loh. Ini saya yang buang sampah, ini saya yang jabutin, itu ada, di wilayah Kendeng. Oke lah ya, silahkan tinggalkan komen. Satu lagi, temanya ini. selamat menikmati.